Halo Youtube dan Halo semuanya, selamat malam, selamat datang di channel saya dan di vlog saya, James Ross, Chaudh Wensa Masih di hari Rabu, 3 Oktober 2018 Dan seperti biasa sebelum saya memulai vlog ini, saya ingin mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera untuk anda semuanya Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan untuk anda semua Rahayu, Rahayu, Rahayu dan Shalom Alhamdulillahim Sebelum saya mulai vlog ini, jangan lupa klik tombol berlangganan atau subscribe yang merah itu di channel saya Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya, supaya anda tahu kapan saya upload video lagi Oke, malam hari ini kita akan membahas sedikit aja tentang kuliah di Indonesia dan kuliah di UK Apa kira-kira yang bisa di-share Sebenarnya kuliah di UK dan di Indonesia itu waktunya sama, ya kan Semester awal itu berlangsung dari bulan September sampai dengan Desember Ya kan setiap tahunnya, dan bulan Desember itu biasanya adalah ujian akhir ya, tergantung universitasnya Bisa juga ujian akhirnya mungkin di awal tahun ya, di bulan Januari Tapi biasanya pada umumnya ujian akhir itu ya, bulan Desember gitu Kemudian semester berikutnya, itu dilanjutkan dari bulan Januari Ya, atau paling nggak, dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni Sampai dengan bulan Mei atau bulan Juni gitu Dan ada breaknya Nah, kalau di UK, summer break 3 bulan ya kan Dari Juni, Juli, sampai September Juni, Juli, Agustus September baru mulai lagi kuliahnya Ya kan, sama di Indonesia, di beberapa universitasnya Hampir semua universitas di Indonesia, termasuk di tempat saya, di UT Itu juga begitu Ya kan, ada libur semester 3 bulan Ya kan Dan ada juga, kalau libur semester di UT itu Ya, dari Januari sampai Maret Baru mulai lagi Sampai Maret Baru mulai lagi Sampai bulan Maret Jadi, libur semester sekitar 2 bulan Kalau di UK, semester selanjutnya itu Inteknya sih dari Januari-Februari ya Inteknya pendaftaran Januari-Februari dan mulai lagi Maret Maret sampai Juni Jadi, sebenarnya Kalau untuk masalah waktu pelaksanaan kuliah Baik kuliah di UK maupun di Indonesia Waktunya Sama Ya kan Tergantung dari universitasnya Gitu Tapi, kalau Mengikut kurikulum dari negaranya Memang Sama Waktunya Sama Ya Sama Memang udah standarnya begitu ya Semester awal itu dari September sampai Desember Lalu, semester berikutnya dari Maret sampai Juni Dari Maret sampai Mei Gitu Kalau ada breaknya juga Sama Sama Lalu, apa yang membedakan Antara kuliah di UK dan di Indonesia Yang pertama, kalau kuliah di UK Yang pertama, kalau kuliah di Indonesia itu Di luar dari tempat saya Universitas terbuka Itu Di beberapa universitas yang memang masih konvensional Itu masih ada mindset Mahasiswa butuh dosen Bukan dosen yang butuh mahasiswa Apa istilahnya dosen butuh mahasiswa Terbalik Mohon maaf Dosen yang butuh mahasiswa Gak seperti di UK yang memang Mereka pindah-pindah kelas Ya kan Mereka mencari dosen Karena mereka butuh dosen Untuk Pemimbing Gitu Dan juga orientasi siswanya Di UK itu jauh lebih Menyenangkan Dan kesannya itu jadi kayak Funfair Jadi kayak Ya ajang untuk Ya selain memperkenalkan kampus itu Memperkenalkan universitinya Itu juga jadi ajang Untuk menyenangkan Para mahasiswa baru Jadi istilahnya tidak ada Atribut yang aneh-aneh Yang harus digunakan Dan tidak ada istilah Tatar menatar Gitu loh Dalam artian itu Tatar menatar itu Supaya katanya Membentuk mental Supaya menjadi pribadi yang tangguh Yang kuat Yang Yang bermental pemimpin Gitu Tapi itu cara yang menurut saya Tidak benar Ya kan Yang mos Yang Ya kalau alhamdulillah Puji Tuhan Di tempat saya sih Di UT Orientasi siswanya Hanya berlangsung Selama satu hari Dan Nggak pakai atribut Yang aneh-aneh Kayak zaman saya di UIN dulu Yang Orientasi aja Itu sampai tiga hari Kalau nggak ikut Orientasi Itu Harus ngulang Ikut orientasi lagi Tahun depan Dan pakai atribut Yang aneh juga Gitu Masih Di beberapa universitas Kayaknya masih Di Petahankan Orientasi dengan Atribut yang Aneh-aneh Masih ada Masih ada Ternyata Masih ada Bahkan di PTN Sekelas UGM Bahkan UI Maupun ITB Ya notabene Tiga itu adalah Tiga PTN terbaik Di Indonesia Masih ada yang seperti itu Yang masih ada yang menjalankan Praktek Yang Yang kayak gituan Orientasi siswa Tapi malah pakai Atribut yang Aneh-aneh Ini Menurut saya Tidak benar Gitu Oke Jadi menurut saya demikian Nah Kalau di UK Tidak ada Atribut aneh-aneh Yang ada malah Suasana mosnya Suasana orientasinya Itu jauh lebih Menyenangkan Dibandingkan dengan Orientasi di Di Indonesia Jadi ini harus Dijadikan Catatan ya Catatan untuk Perbaikan Kualitas pendidikan Di Negara Kita Indonesia Gitu Lalu kemudian Kalau kuliah di UK itu Kita Tergantung jurusan juga sih Tapi biasanya kita akan Lebih banyak Melakukan riset Ya penelitian Gitu Kita Karena di UK banyak sekali Research degree Ya Apa Gelar jurusan yang Lebih mengedepankan Riset Dan Kuliah di UK itu Jurusannya Sangat Banyak Dan beragang Gitu loh Tergantung di Universitas mana Ya kan Tapi kalau Misalnya Universitas yang Berskala besar Seperti UCL University College London Itu jurusannya Banyak Bahkan itu termasuk Satu dari tiga Universitas terbaik Yang ada di UK Nomor satu adalah Oxford Yang nomor dua itu Cambridge University Dan itu jurusannya Sangat Banyak Gitu Kalau di universitas yang Berskala besar Di UK Jurusannya lebih banyak Misalnya kita ambil Jurusan English Baik itu di Bachelor Maupun di Masternya Itu Banyak sekali Jurusan-jurusan yang Dari Di Misalnya Pelajar Misalnya kita ambil jurusan yang Kaitannya dengan English ya Dengan bahasa Inggris Gitu Ada banyak Pilihan-pilihannya Gitu Jangan kan itu Jangan kan itu BBA Bachelor of Business Administration Yang saya tempuh sekarang Dan MBA Master of Business Administration Itu juga Pilihan Untuk konsentrasinya Juga Banyak Di UK Di beberapa universitas di UK Gitu Tapi biasanya sih Kalau untuk Yang Konsentrasinya Banyak Itu salah satunya Jurusan English itu tadi Kalau di UK Jurusannya kan Sangat Banyak gitu Jadi satu universitas Bisa Banyak jurusannya Jadi pilihannya Lebih beragam Kalau di Indonesia Ya itu Masih sedikit Masih sedikit Pilihan Jurusannya Gitu Masih sedikit Karena kalau untuk Di beberapa Kasus tertentu Memang Indonesia ini Tidak hanya memiliki Universitas Untuk pendidikan Tingginya Tapi ada juga Kayak Politeknik Kemudian Dan ada juga Sekolah Tinggi Itu Itu yang menawarkan Pendidikan tinggi Tapi kalau di UK Hanya Universitas Selain universitas Gitu Itu Perbedaannya Kemudian Perbedaannya Lagi Adalah Kalau kuliah di UK Itu Pokoknya Ya kalau bisa dibilang Menyenangkan Ya menyenangkan Kalau bisa dibilang Tidak menyenangkan Tidak menyenangkan Gitu loh Semua Semua sih tergantung Dari Individunya Kalau memang Dia niat kuliah Ya pastinya Dia akan Membuat Suasana kuliahnya Jadi menyenangkan Tapi kalau yang Menyenangkannya itu Adalah Kita tuh Diberi ruang Untuk Menyampaikan pendapat Untuk Beragregumen Untuk Berdiskusi Dengan Dosennya Jadi Bener-bener Suasana tuh Kayak Cair Kalau kita Ada di Kelas Di perkuliahan Di UK Jadi suasana Bener-bener Cair Bener-bener Dinamis Dan bener-bener Kayak Menyenangkan Gitu loh Karena kita Diberi ruang Untuk berinteraksi Antara Dosen Dengan Mahasiswa Bahkan Perdebatan Dosen dan Mahasiswa Terjadi Bahkan Jadi hidup Kelasnya itu Gitu loh Kelasnya itu Jadi hidup Ya Pembelajarannya Jadi hidup Biasanya Pelajaran-pelajaran Yang Atau jurusan-jurusan Yang kayak gitu Misalnya Jurusan Liberal Arts Jurusan Filosofi Jurusan Yang Ada kaitannya Dengan Ya Misalnya Kaitannya Dengan Filosofi Dengan Liberal Arts Di UK Atau Jurusan-jurusan Yang Kaitannya Yang Bisa Menghadirkan Subjek Yang Criticable Dan Debatable Itu Kadang-kadang Suka terjadi Yang namanya Perdebatan Adu-argumen Yang tajam Antara Mahasiswa Dan Dosennya Tapi Adu-argumennya Bukan ngasal Jepluk Tapi Adu-argumennya Berdasarkan Data Fakta Dan Bacaan Yang Valid Gitu Sebentar Kalau di Indonesia Perkulian di Indonesia Kayak mati Gitu loh Jadi kita Cuma Dateng Duduk Diem Dengerin Dosen Ngoceh Ngerjain tugas Habis itu pulang Udah Cuma begitu doang Jadi tidak Tidak hidup Kelasnya itu Tidak ada diskusi Tidak cair Jadi Seperti kaku Gitu loh Ya kan Dosen Ngoceh apa Dia narangin apa Anak muridnya Diem baik Gitu loh Gak ada yang menambahkan Gak ada yang mengkritisi Gak ada yang Mengeluarkan argumen Jadi kayak Aduh Seperti kayak Mati Gitu loh Kelasnya Kayak mati Gitu Beda jauh Dengan di UK Gitu loh Bukannya saya membanggakan Negara asal saya sendiri Tapi emang faktanya demikian Nah itu Yang membedakan Antara Itu yang membedakan Antara Membedakan yang paling mencowok Tuh Diantara kuliah di Indonesia Dan kuliah di UK Lalu kalau Kuliah di UK Kalau anda misalnya Dapat beasiswa ya Beasiswa dari Chievening Beasiswa dari Pemerintah Inggris Selama anda Memenuhi persyaratan Yang berlaku ya Itu anda akan Dibayar full Ya dari Mulai Biaya kuliah Biaya semester Biaya buku Atau Anda akan Dibayar full Oleh pemerintah UK Ya kan Tapi kalau Untuk masalah Akomodasi Misalnya mau di dorm Di asrama universitas Atau mau cari Semacam Kontrakan gitu Di UK Ya mesti Cari sendiri Gitu loh Mesti cari sendiri Mau tinggal di asrama Kampus Atau tinggal Semacam di kontrakan Gitu ya Di UK Ya mesti cari sendiri Tapi kalau Memang anda Duitnya banyak sih ya Tinggal sewa rumah Atau beli rumah Atau enggak sewa apartemen Kalau anda duitnya banyak Kalau anda duitnya pas-pasan Yang mending Ya kontrak gitu loh Kontrak sama temen Di Di UK sana Gitu loh Itu saran dari saya sih Tapi kalau Ya Kalau di UK itu Tergantung juga kotanya Kalau London sih Udah pasti mahal Biaya hidupnya Tapi kalau kota-kota besar lain Di luar London Seperti Oxford Cambridge Kemudian Manchester Liverpool Kemudian Middlesbrough Middlesbrough Newcastle Norwich Kemudian Edinburgh Di Scotland Glasgow Cardiff Di Wales Itu Itu biaya hidupnya Jauh lebih murah Jauh lebih murah Ya Ada juga di Birmingham Kota terbesar kedua Di UK Setelah London Itu jauh lebih Lebih murah Dibandingkan dengan London Gitu loh Dibandingkan dengan London Itu jauh lebih murah Bahkan Kalau misalnya Anda kuliah di Tetangganya London Misalnya di Surrey Di Kent Di East Sussex Atau West Sussex Itu juga jauh lebih murah Biaya hidupnya Ketimbang London Karena kota-kota itu Adalah kota-kota yang Relatif Kecil Dibandingkan dengan London Yang memang itu adalah Kota metropolitan Kota mahal Dan kota yang sangat Berpengaruh Di dunia Makanya biaya hidup di London Itu juga terwasuk Mahal Gitu loh Walau tidak semahal Singapura Kalau Singapura Jangan ditanya Mahal Kemudian keunggulan lain Kuliah di UK Jika dibandingkan dengan Kuliah di negara-negara Major yang lain Itu Ternyata Biaya kuliah di UK Itu masih jauh lebih murah Dibandingkan dengan Negara-negara yang Major power ya Seperti Amerika Serikat Kemudian Dengan negara-negara Major power ya Seperti Amerika Serikat Jepang Singapura Gitu ya Ternyata kuliah di UK Biayanya jauh Lebih murah Dibandingkan dengan Kuliah di US Di Jepang Atau di Singapura Gitu Ternyata jauh lebih murah Loh guys Ternyata jauh lebih murah Kalau dibandingkan dengan Indonesia Jelas memang kuliah di UK Lebih mahal Kalau dibandingkan dengan Indonesia Tapi kalau Dibandingkan dengan US Biaya kuliah di UK Itu jauh lebih murah Ya kan Jadi biaya gak besar-besar Contoh kalau misalnya Anda Kuliah di Universitas terbaik Di dunia ya Seperti MIT Massachusetts Institute of Technology Di Massachusetts Amerika Serikat Kemudian Harvard University Kemudian Harvard University Itu kan biaya Biaya kuliahnya Jauh lebih mahal Dibandingkan dengan Oxford University Cambridge University Maupun UCL University College London Itu biaya jauh lebih mahal Prestige ada Memang kalau Anda Misalnya alumni Harvard Prestige ada Tapi biaya kuliahnya mahal Ngapain 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 gitu Kalau cuma pengen cari Prestige ya Gampang tinggal palsuin Ijazah Pakai Ijazah Harvard Palsu Udah Itu kan Prestige ada Tapi kalau memang Anda Mau niat banget Harusnya Anda berpikir juga Buat apa kuliah mahal-mahal Di Harvard Gitu loh Buat apa kuliah mahal-mahal Di Harvard Kalau cuma mau beli Gengsi doang Kalau mau dapet ilmu Ya It's okay Tapi kalau mau Mau gengsi doang Saya kasih tau aja ya Harvard itu sebenarnya Gak bergensi amat Dibandingkan dengan Cambridge Oxford Atau UCL Atau bahkan Kalah Pamornya kalah Dari MIT Massachusetts Institute of Technology Bahkan Pamornya juga Kalah jauh Dibandingkan dengan Columbia University Di New York City Amerika Serikat Bahkan Pamornya pun juga Mohon maaf ya Kalah jauh Dibandingkan dengan Universitas yang lain Kalah jauh Harvard Sebenarnya pamornya Cuman gara-gara Alumni nya Gara-gara Harvard Itu banyak alumni Yang Nama besar Nama besar Jadi kesannya Kayak Orang jadi pengen Kuliah tuh Di Harvard Gue bilang ya Kalau biayanya mahal Sayang Biaya kuliah di Harvard Itu Itu sebenarnya Bisa untuk kita Keliling London Selama setahun Lebih malah Bahkan Biaya kuliah di Harvard Itu Kalau di UK Itu kita bisa beli Satu Toyota Price Satu Toyota Prius Di UK Tuh Bayangin Coba Kenapa yang jauh-jauh Kan di UK UK kan statusnya juga Bisa dibilang Major Power Great Power Gitu lah Gitu lah Itu lah yang mau saya bilang Kemudian Perbedaan yang lain Antara kuliah di UK dan Indonesia Itu UK itu adalah Satu dari sekian negara Yang tidak mewajibkan Mahasiswa sarjana itu Untuk membuat Skripsi Dan di beberapa Universitas di UK Itu juga Tidak mewajibkan Mahasiswa yang mau lulus S2 itu Membuat Tesis Sebagai gantinya Mereka akan Mempresentasikan Di depan para Dewan penguji Ujian akhirnya Atau enggak Final task Final task Tugas akhir Final task Tugas akhir Atau enggak Presentasi Di depan tim penguji Nah itu kan Kasannya jauh lebih baik Dibandingkan dengan skripsi Tapi kalau untuk Mau lulus Dapet dari Doctoral Di UK Ya mau gak mau Anda harus tetap Buat yang namanya Dissertasi Dissertation Tergantung juga Jurusannya Tergantung juga Jurusannya Kalau di BA Biasanya Jarang buat Dissertasi Kalau PhD Biasanya Anda Wajib membuat Dissertasi Atau dissertation Dissertasi itu Bukan Bukan seperti Lembaran Yang pendek-pendek Tapi disertasi itu Bisa sampai 700-800 halaman Yang namanya Dissertasi itu Jadi tebal Jadi tebal Jadi tebal Itu yang namanya Dissertasi itu Dan Anda harus Menuangkan ide baru Bukan plagiat Bukan Apa Meng-copy-paste Atau mungkin Ya Apa istilahnya Meneliti Apa yang udah ada Anda harus mengeluarkan Ide-ide yang baru Yang dituangkan Dalam disertasi itu Jadi itu mungkin Perbedaannya Kalau di Indonesia Mayoritas universitas di Indonesia Kalau mau lulus sarjana Mewajibkan mahasiswanya Untuk membuat Skripsi Kalau di tempat saya Di UT Enggak Tidak ada skripsi Yang ada syarat Kelulusan Hanya karya ilmiah Dan tugas akhir Tapi di video sebelumnya Perbandingan kuliah Antara UT Dan PTN Sekelas UI Yang Dimana Nanti Anda bisa lihat Di atas Pojok kanan atas Itu Nanti videonya Jangan lupa ditonton Itu kalau Di beberapa Jurusan di UI Itu memang Tidak lagi Mewajibkan Masiswanya Membuat skripsi Untuk kelulusan Tapi memang Di sebagian besar Jurusan di UI Masih mewajibkan Mahasiswanya Untuk membuat skripsi Untuk lulus Sarjana Gitu Ya kira-kira Begitulah Tapi kalau di UK Tidak 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 wajib Sudah tidak lagi Tidak lagi Mahasiswanya Membuat skripsi Atau tesis Untuk lulus S2 Enggak ada Sudah tidak ada Kecuali kalau dokter Memang wajib Itu untuk membuat Disertasi Gitu Tapi tergantung juga Dokternya Apa dulu Kalau dokter Kayak di BA Biasanya Jarang Ada yang buat Disertasi Mereka Buatnya penelitian Gitu Dan nanti Akan dipresentasikan Di Tim penguji juga Gitu Dan kalau ditanya Di Universitas di UK Apakah ada UKM nya Ada Di Cambridge Di Oxford Di UCL Misalnya Ada UKM nya Unit kegiatan Mahasiswanya Atau kayak Ekstra kurikulernya Itu ada Ada Pasti ada Pasti ada Tapi jumlahnya Memang Lebih Cenderung Sedikit Dibandingkan dengan Di Indonesia Yang UKM nya Lebih beragam Unit kegiatan Mahasiswanya Lebih beragam Tergantung juga Universitasnya Kalau UT Tempat saya Memang sedikit UKM nya Tapi kalau di beberapa Universitas yang besar-besar Kayak UI UGM ITB UNJ Atau dulu IKIP Jakarta Nah itu memang Pilihan UKM nya Atau pilihan Kegiatan Mahasiswanya Banyak Dan melimpah Gitu Nah itu jadi Perbedaannya Dari segi UKM Unit kegiatan Mahasiswa BEM Student Executive Council Ada gak di Universitas di UK Tergantung Universitasnya Tapi biasanya Kalau di UK Jarang ada Yang namanya BEM Badan Eksekutif Mahasiswa Atau Student Executive Council Biasanya jarang Jarang Saya bilang Bukannya gak ada Tapi jarang Jarang saya temuin Atau mungkin sayangnya Yang belum pernah ketemu BEM di UK Itu kayak gimana Tapi kalau di Indonesia Kembali lagi Itu subjek dari Universitas Kalau ditemukan Saya UT Mungkin tidak ada yang namanya BEM Badan Eksekutif Mahasiswa Tapi kalau di beberapa Universitas yang lain Seperti kayak UI ITB UNJ IPB Atau UGM USU Dan beberapa Universitas yang lain Itu biasanya Ada BEM Badan Eksekutif Mahasiswanya Itu pasti ada Tapi kalau di UK Tapi kalau di UK Jarang saya temuin Universitas di UK Punya SEC Student Executive Council Itu gak ada Itu jarang ada Saya bilang Ya jadi Ya itulah perbedaan Antara Kuliah di UK Dan juga kuliah di Indonesia Kalau di UK Memang kuliah Ya fokus Di kuliah Dan ada mungkin Penunjangnya adalah UKM tadi Kegiatan Mahasiswa Ya kan Sementara kalau di UK Eh ya di Indonesia Tapi Efektif Gitu loh Walaupun kelihatannya Mereka kayak Tikungkung oleh Keadaan Yang mengharuskan mereka Untuk belajar Gitu ya Dan Makanya jadi Gak ada BEM kan Jarang ada BEM Gak ada BEM Jarang ada BEM Di UK itu Badan Eksekutif Mahasiswa Tapi It's okay sih Dibandingkan dengan Indonesia Yang memang Mahasiswanya unik-unik Ya kan Mulai dari mahasiswa Yang diajakin Nonton komedi lah Kemudian Mahasiswa yang Waktu orientasi Ditantang Disuruh challenge Apalagi Nah ini kan Gimana ya Gitu loh Jadi kebanyakan Gak bagus Sebenarnya Oke Sementara itu dulu Singkat aja Perbedaan Antara kuliah Di Indonesia Dengan kuliah Di UK Ya semoga ini Hanya Semoga ini menjadi Referensi Buat teman-teman Dan insyaallah Referensinya Berfaedah Untuk kawan-kawan semua Jangan lupa Klik tombol subscribe Atau berlangganan Di channel youtube saya Kita jumpa lagi Dalam video-video Selanjutnya Selamat malam Dan sampai jumpa Dadah Selamat menikmati